Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Jumpa lagi hari ini Kamis 22 September 2022 Kita akan melanjutkan aktivitas kita Di dalam pertolongan Tuhan Namun sebelumnya mari kita disafak oleh firman Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu sekalian Amin Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yeremia 1 ayat 7 Dikatakan demikian Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Demikian firman Tuhan Mencari alasan untuk menolak sebuah perintah Sering kita dengar Namun demikian Jangan langsung menghakimi orang yang menolak itu Saudara-saudari Nabi Adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan Untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia Dalam nas ini Nabi Yeremia dipanggil Tuhan Untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada bangsa Israel Agar mereka meninggalkan penyembahan berhala Dan agar mereka meninggalkan ketidakadilan Nah masalahnya Yeremia tahu Bahwa bangsa yang akan dijumpainya Adalah bangsa yang tegar tengkuk Bahkan memberontak kepada Allah Mengingat hal itu Adalah sangat masuk akal Jika Yeremia takut Dan mencari alasan untuk menolak Tuhan Sebab menegur bangsa Atau pemimpin bangsa Akan membuat hidupnya terancam Dan benar Kerasnya nubuatan yang disampaikan Yeremia membuatnya hampir dibunuh Dalam Yeremia 26 Bahkan ia juga pernah dimasukkan Kedalam sumur agar mati kelaparan Dalam Yeremia 38 Kemudian Dengan alasan bahwa Dia masih muda Belum mencapai usia 20 tahun Sementara biasanya para nabi sebelumnya Dipanggil pada Usia 20 sampai 30 tahun Saudara-saudari sesungguhnya Tuhan menerima alasan Yeremia tersebut Kemudian Tuhan meneguhkan Meyakinkan Dan menghiburnya Agar tetap pergi Bukan membatalkan Maka saudara-saudari Setiap orang percaya Adalah Orang yang dipilih Tuhan Untuk menjadi saksi Dan pemberita Injil Di dunia ini Yesus juga berkata Kepada muridnya Pergilah ke seluruh dunia Baptislah Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Satu hal yang diminta adalah Bersedia Memberi diri Menjadi saksinya Sebab hal yang hendak kita katakan Bukan perkataan kita Melainkan perkataan Tuhan Benar Risiko dari pemberitaan itu ada Untuk itu kita diberi jaminan bahwa Tuhan berjanji akan menyertai Maka ketika ada penerimaan Ketika ada penolakan Bahkan ketidakpedulian Maka sesungguhnya Bukan kita yang diterima Bukan kita yang ditolak Dan bukan kita yang tidak dipedulikan Melainkan Tuhan sendiri Saudara-saudari Dimanapun Anda berada hari ini Di rumah Di kantor Di pasar Dan dimanapun Jadilah saksi Kristus Melalui perkataan Perbuatan Atau apapun yang tampak Melalui tindakanmu Hendaklah Menggarami Menerangi Menginspirasi sesama Untuk menyembah Tuhan Berilah dirimu Menjadi alat Tuhan Untuk menyampaikan kehendaknya Anda merasa takut Atau tidak sanggup Atau tidak layak Katakanlah Kepada Tuhan dalam doa Agar engkau dikuatkan Dan diteguhkan Amin Terpujilah Tuhan Yang sungguh mengenal kami Dan tahu Kekuatan dan kelemahan kami Oleh karenanya Tuhan menetapkan kami Menjadi saksi Kristus Di dunia ini Benar kami sadar Bahwa kami tidak mampu Dari kekuatan Pengetahuan kami Namun sesungguhnya Engkau lah yang menyertai kami Dengan kuasa rohmu Sehingga kami boleh melakukan Apa yang engkau Perintahkan Apa yang engkau Kehendaki kami lakukan Di dunia ini Biarlah Semakin nyata Kehendak Tuhan Melalui perkataan Perbuatan Dan setiap tindakan kami Setiap hari Dimanapun kami beraktifitas Sesungguhnya Melalui diri kami Akan dikenal Dan diketahui Oleh orang banyak Bahwa Kehendak Tuhan Akan Menjadi nyata Dan suatu Kebenaran Maka bimillah Setiap umatmu Untuk benar-benar Menjadi garam Terang Dimanapun berada Berilah kekuatan Bagi yang lemah Kesehatan Bagi yang sakit Dan cukupkan kami Akan segala kebutuhan Yang kami butuhkan Setiap hari Dimuliakanlah namamu Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Ruh Kudus Menyertai-Mu sekalian Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Al-Saudara Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati